Kualitas layar terbaik dari Samsung? Yakin? Ketemu lagi nih saya Tidiko Pasti ini yang teman-teman tungguin ya Perang mantan flagship tahun 2019 di tahun 2021 ini Bukan hanya teman-teman saja yang nungguin guys Saya sendiri pun sangat nungguin banget Karena saya penasaran banget Mana yang paling oke ketika di-compare 4 mantan flagship ini Cuman tidak bisa satu video saja guys Kalau saya compare ke 4 mantan flagship ini Karena pasti kepanjangan guys Bisa 1 jam kali Makanya saya bagi beberapa video Untuk perang mantan flagship tahun 2019 ini Pertama yang akan saya compare adalah kualitas displaynya Lalu yang kedua adalah performanya Lalu yang ketiga adalah kualitas kamera dari keempat mantan flagship ini Dan terakhir yang keempat adalah fitur UI battle life dari keempat mantan flagship ini Jadi langsung saja kita akan masuk ke video pertama Yaitu perbandingan kualitas display di antara keempat mantan flagship ini Sebelum mulai Disclaimer dulu Keempat handphone ini memang adalah handphone second Tetapi saya pastikan Keempat handphone ini Belum pernah diservice sama sekali Alias masih original bawaan Dan untuk kualitas displaynya Sudah saya cek semuanya masih bagus displaynya Tidak ada shadow Tidak ada kekuningan Kondisinya masih sangat bagus sekali Lalu keempat handphone ini Tidak saya pakai anti goles maupun temperate glass Jadi benar-benar telanjang dia untuk layarnya Dan sekarang saya mau kasih lihat settingan display dari keempat handphone ini Ternyata dia agak sedikit flickering ya Jadi saya akan tambahin sedikit Shutter speed saya Biar lebih enak dietnya guys Kita akan ke setting Menggunakan keempat handphone ini Dan kita akan ke bagian display Display Oke dan untuk brightnessnya akan saya fullin keempat-empatnya Adaptifnya akan saya matiin keempat-empatnya Ini juga sama Brightness Auto dimatiin Ini juga sama Brightness Jadi susunannya seperti ini guys Sony ini kan layarnya 4K display Samsung ini dengan LG kan dia displaynya 2K Makanya screen resolution juga saya setel di 2K Sedangkan kalau untuk gold pixel dia cuma full HD ya Berarti ya full HD mau bagaimana lagi ya kan Cuman pas di posisi ini lumayan kuning Kalau di Samsung kalau yang saya lihat dengan gold pixel ya Dia yang agak kuning keduanya disini Disini mungkin teman-teman nanti takutnya saya ada setel ini apa Eye comfort seal ya ini gak mungkin ya Nah karena kalau disetel lagi jadi lebih kuning lagi guys Jadi gak mungkin saya pakai setelan itu Lalu untuk image quality setting Kalau Sony dia kan di standard mode Saya akan setelan di standard mode Lalu untuk video image enhancement nya juga saya matiin Sedangkan kalau Samsung setelan bawahnya di vivid Kita menggunakan setelan bawaan dulu Nanti akan ada menggunakan setelan natural keempat handphone ini Pertama kita akan menggunakan setelan bawaan dulu Samsung di vivid Sony di standard mode LG dia skin color nya ini auto ini ya Berarti pakenya auto bawaannya Kalau gold pixel dia di adaptive ya Jadi saya akan pakenya adaptive Dan kita akan ke Instagram Untuk melihat hasil foto menggunakan keempat handphone ini Lalu kita akan ke searchnya Instagram Untuk melihat warna putihnya ya Sekarang sudah di posisi layar putih searchnya Instagram Disini kalau untuk yang paling putih Itu ada di LG guys Ini putihnya benar-benar putih Putih banget gitu Putih bersih gitu Lalu disusul oleh Sony Xperia 1 Lalu disusul oleh Google Pixel 4 Lalu disusul oleh Samsung S10 ya Disini Samsung S10 agak warm Wapnya sangat berasa banget disini Kalau untuk kecerahan Beda-beda tipis ya Kurang lebih sama lah Kalau untuk kecerahan dari keempat handphone ini Sekarang kita akan lihat nature ya Disini kalau yang saya lihat Yang kelihatan kayak lebih tajam Warnanya itu ada di LG guys Dia kayak warnanya kayak lebih vivid gitu Kayak kelihatan lebih tajam gitu disini Sedangkan kalau Google Pixel ini Kayak kelihatan agak warm Sedangkan untuk Samsung dengan Sony ini Kalau yang saya lihat Masih lebih vividan di Samsung Dibandingan dengan Sony ya Disini kalau yang saya lihat ini Paling bagus ada di LG guys Dia kelihatan kayak lebih tajam banget disini Untuk foto yang ini nah masih sama posisinya LG kelihatan lebih tajam Jadi kayak kelihatan lebih hidup warnanya disini Untuk LG Kalau Google Pixel masih sama Dia kayak agak warm Sony dengan Samsung loh Yang saya lihat ini kayak Kurang lebih sama gitu Untuk karakternya Ketika lihat hasil foto Sini juga masih sama posisinya LG berbeda sendiri Kelihatan lebih tajam disini LG ya Kalau Google Pixel tuh kayak warm gitu dia Kayak agak kekuningan Kalau Samsung dengan Sony karakternya Kalau yang saya lihat hampir sama ini Karakter dari kedua handphone ini Masih sama ya posisinya dari batu ini Juga kelihatan kayak lebih tajam di LG LG gak nyangka ya Bagus ya LG ya LG kelihatan lebih tajam Google Pixel 4 kayak kelihatan lebih Memang lebih cerah tapi kayak kekuningan gitu Kalau ini kedua Karakternya masih sama nih Kalau yang saya lihat Lebih vivid sedikit gitu Di Samsung S10 dibandingkan dengan Sony Xperia 1 Kalau ini paling oke nih Kalau yang saya lihat paling enak ngeliat sih di LG Gambarnya jadi kayak kelihatan lebih hidup guys Posisinya masih sama ya di LG ya Tuh ya Singanya lagi nguap LG kelihatan paling beda disini ya Kalau Google Pixel 4 sama nih Karakter kayak terlalu warm Terus kayak terlalu cerah gitu LG kelihatan lebih hidup sih disini sih Kalau yang saya lihat ya Kalau Samsung dengan Sony nih Karakternya sama nih Gila guys ya Kalau compare ke atas display Flagship mah Pusing Bagus banget semuanya gitu Tapi kalau yang saya lihat sih LG gitu loh Kayak kelihatan lebih tajam gitu Enak dilihat di LG Oke kita lihat lagi Nah disini ya Kalau saya sih lebih suka dengan karakternya LG sih Lebih tajam Terus warnanya lebih Kayak lebih hidup gitu Nah kalau di posisi kayak gini LG karena terlihat terlalu tajam Jadi kaitan kayak lebih gelap disini Teman-teman drop komentar juga ya Kasih pendapat kalian Ini saya sudah shoot Seakurat mungkin untuk warnanya ya Kita akan putar video HDR ya Menggunakan keempat handphone ini Sudah saya download juga Jadi ukuran filenya sudah pasti sama keempatnya Saya akan putar di posisi vertikal dulu ya Disini ketika putar video HDR Menggunakan keempat handphone ini Di posisi vertikal Disini paling terang Samsung guys Bagus ini Sudah terang putih lagi Berbeda dengan yang lainnya ya Sony juga putih Tapi tidak seterang Samsung ini LG menjadi agak kuning Kalau ini untuk video NSFnya juga sudah saya mati Ini untuk keempat handphone ini Sudah diputar ini Teman-teman pasti tau kan karakter layarnya ya Samsung, LG, Sony, Google Disini paling terang memang di Samsung Kita akan lihat lebih lama lagi Oke Sih dia paling terang ya Keren banget ini Kita akan lihat lagi Kalau rumput-rumput gini Samsung nih paling terang dia Sony sih enak dilihat sih ya Sony ya Memang Samsung terang Tapi warna Sony juga enak dilihat gitu Kayak mungkin lebih ke arah natural gitu Oke Nah Bagaimana nih Kalau disini ke atas Samsung memang paling terang Sedangkan karakter Sony sama LG ini Mirip-mirip guys Saya sampai bingung ini Mau komennya gimana ya Kita akan putar yang ada karakter orangnya ya Kita akan lihat karakter warna kulit ya Oke Sony sih ya kalau disini ya Dia nggak terlalu kuning gitu Kita lihat warna kulit nih Lebih oke mana Oh Samsung nih warna kulitnya nih Bagus nih Samsung nih Nih aduh LG kenapa ini LG kok pucet banget disini ya Kacau nih LG nih Kalau karakter warna kulit ya Kalau hitamnya sih lebih hitam Sony Tapi Samsung terang nih Pixel juga enak dilihat juga sih Untuk warna kulitnya Nih LG kenapa ini Aduh kacau nih LG ya Ketika warna kulit Kacau nih LG nih Tadi hasil foto bagus loh Kalau foto videonya jadi begini Nah Kalau kayak gini kan enak nih Kelihatan jelas gitu Terangnya sih Samsung dapet Kalau kayak gini enak Tapi kadang-kadang Kayak Sony lebih enak dilihat gitu Kadang-kadang kalau terangnya Samsung itu enak dilihat Kadang-kadang warnanya sih Lebih enak dilihat di Sony sama Pixel gitu Tuh kalau kayak gini kan Samsung enak dilihat gitu Kalau putar videonya Samsung mantep ini LG nih kenapa nih LG ya Karena nanti gue udah jagoin LG loh Pas liat foto Tapi pas putar video HDR Jadi kacau dia Nah kalau posisi kayak gini kan Sony paling enak dilihat nih Ya kan Google Pixel juga oke banget loh Kalau nonton video Parah nih LG ya Gila Kalau warnanya sih Lebih enak dilihat di Sony loh Ya Tuh ya kan Teman-teman bisa lihat Mantep loh Kalau disini Samsung Memang dia terang gitu Tapi warna kulitnya Lebih enak dilihat di Sony LG kacau banget disini Gila LG Oke kalau kayak gini Sony Pixel Samsung LG Memang tadi di awal dia terang gitu Tapi pas disini nih Tuh Jadi ada kondisi tertentu Samsung enak dilihat Ada kondisi tertentu juga Sony lebih enak dilihat gitu Ini udah jelas banget Dan saya akan ganti settingan display Dari keempat handphone ini guys Jadi keempat-empatnya Saya akan setel ke natural mode Sony ini ada ini Creator mode Kita pakai yang terbaiknya Samsung ada natural mode Kita akan pakai Natural mode Lalu video enhancement Nggak ada ya Kalau dulu kan Kayaknya ada ya video enhancement Cuma udah nggak ada disini LG Ada video enhancement Akan saya nyalain Video enhancementnya Jadi ini Kita setel Yang terbaik gitu Lalu Screen color ini Pakainya apa nih Export kita Pakainya export aja ya Lalu Google Pixel Pakainya natural mode juga Kalau Sony udah nyalain Creator mode-nya itu Dia jadi lebih terang loh disini Terang udah Sudah gitu terang udah gitu putih lagi Kalau creator mode ya Sony tuh guys Warna rumputnya jadi beda banget Samsung masih mendominasi dia Disini sangat terang banget Samsung Di kartunya masih sama ya Waduh ganti settingan display loh Oh tuh bisa nonton liat aja Kayak vivid banget ini Ijau banget gitu Untuk warna rumputnya tadi LG masih sama guys Agak pucet ya Terang banget Samsung ya Tapi warnanya lebih enak Di Sony Kalau menyalakan creator mode Lebih berwarna banget gitu Di Sony Tapi jadi gelap gitu Kalau terang Samsung masih terang banget disini Kita akan liat lagi Sama LG posisinya ya Gila Saya gak nyangka banget loh LG Sony Jadi sangat berwarna banget disini Terang masih Samsung yang paling dapet Disini sih yang paling santai Sampai Google Pixel sih gitu Ancur banget Enggak Jelek banget juga Enggak Bagus juga Bagus sih Pixel ini Pixel juga Enggak kalah-kalah banget Sama Samsung gitu loh Cuma LG loh Aduh Samsung memang terang gitu disini Tapi warnanya Enggak seenak dilihat Sony sama Google Pixel Kalau LG memang kacau disini ya Disini LG paling kacau Nah kalau terang gini Samsung enak dilihat gitu Tapi kalau posisi kayak gini Tadi warna kulit ya Paling enak Sony Pixel Baru Samsung Tapi kalau terang-terang gini Samsung enak dilihat Bingung kan ya Bingung tuh Ya kan Sony enak dilihat loh Disini Tapi kalau pakai creator mode Dia terlalu berwarna ya Sony ya Lebih pas jadi Pixel sih Bener Sony lebih pas Kalau nonton film Di standar pun sih Pas Udah cukup kok Tidak usah setel ke creator mode Kalau setel ke creator mode Dia jadi terlalu berwarna Kalau Pixel ini paling Santai gitu Simple dia Santai sih Pixel oke banget gitu Stabil lah gitu Kita akan masuk ke kesimpulan Disini saya bener-bener gak Nyangka banget ya Tadinya yang saya pikir Samsung adalah Kualitas display terbaik Di dunia Kayaknya Nggak deh Kalau bibir cara terbaik Berarti itu 10 per 10 guys Tidak ada celahnya Ketika di compare Dengan handphone lainnya Ketika lihat hasil foto Maupun ketika Nonton video Itu harus yang terbaik Namanya juga terbaik Ketika lihat hasil foto Saya malah condong Ke LG guys Handphone LG ketika Lihat hasil foto itu Kelihatan lebih tajam Dan Kayak lebih hidup Warnanya gitu Samsung memang Nggak jelek-jelek banget Ketika lihat hasil foto Tetapi masih tidak Sebagus dengan LG Kalau yang saya lihat Tetapi Ketika lihat hasil video Tadinya saya yang jagoin LG Loh ya Ketika hasil foto Ternyata pas nonton video HDR LG kacau banget guys Saya sampai shock gitu Saya juga sedih banget Lihat kualitas layarnya Kalau kayak gitu loh Ketika nonton video HDR Samsung memang terang banget gitu Ketika nonton video HDR Tetapi Dengan Sony Sony memang tidak seterang Samsung Ketika nonton video HDR Tetapi warnanya Kadang lebih enak dilihat di Samsung Kalau di posisi terang Kadang juga lebih enak dilihat di Sony Kalau posisi pengambilan videonya Nggak gitu terang gitu Kayak lebih menunjolkan ke warna Warna kulit kan Pas teman-teman lihat tadi Yang pas Sony Pas di video akhir itu Itu Sony mantep banget guys Ketika nonton video HDR Warna kulitnya bagus banget Jadi kalau kita simpulkan dengan Angka Kualitas foto LG Terbaik itu 10 per 10 lah Kalau Samsung dengan Sony itu Ya 9 per 10 Google Pixel 8 per 10 Tetapi ketika nonton video HDR LG ini Kacau itu Nambek dia guys Sampai jatuh tuh LG nya LG kalau nonton video Mungkin 5 apa 6 gitu ya 5 6 per 10 Sedangkan kalau Sony Amat Samsung itu 9 per 10 Keduanya Kalau Google Pixel ya 8 per 10 lah Bagaimana menurut teman-teman Teman-teman drop komentar kalian Kasih pendapat kalian juga Ketika nonton video ini Segini saja untuk video Perang antar flagship tahun 2019 ini Untuk bagian part 1 nya Kualitas display Dan nanti di video selanjutnya Dan compare lagi Untuk bagian performa Dari keempat handphone ini Nanti guys Di video selanjutnya ya Jadi jangan lupa Teman-teman Kalau yang belum subscribe Subscribe dulu guys Dukung terus channel ini Biar bisa terus berkembang Menjadi lebih baik lagi Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah nonton video ini Like Kalau teman-teman suka video ini Share Jika video ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Salam mantan flagship